Sejumlah proyek pembangunan pulau di Teluk Jakarta belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Namun nyatanya proses pembangunan masih berlanjut, meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan status segel total. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan status segel total terhadap pembangunan Pulau C. Namun penyegelan tersebut tidak terbukti, pembangunan di Pulau C masih berlangsung. Pengakuan warga ini pun saya buktikan dengan menyambangi pulau seluas 276 hektare itu. Dari kejauhan terlihat sejumlah pekerja proyek melakukan pengukuran kawasan. Alat berat lelulalang mengangkut beragam material bangunan. Melalui Dinas Tata Kota, Pemprov DKI Jakarta mengklaim jika pembangunan Pulau C yang merupakan salah satu pulau dari proyek reklamasi Teluk Jakarta ini sudah dihentikan. Bahkan pulau ini sudah disenggel secara total. Namun pada kenyataannya, saat saya mendekati pulau ini justru masih terlihat aktivitas pembangunan. Lalu lalang truk bertona sebesar mengangkut pasir dan juga aktivitas alat berat masih terus berlangsung hingga saat ini. Artinya, sampai detik ini pembangunan di Pulau C ini masih terus dilakukan meskipun pihak pengembang sampai saat ini belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Sebagai induk investor, PT Agung Sedayu Group hanya mengantongi izin reklamasi, bukan izin mendirikan bangunan. Jika sampai saat ini pembangunan di Pulau Reklamasi tersebut masih berjalan, tak salah jika lemahnya pengawasan dialamatkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Femi Afriadi Jakarta